Jadi, alat yang kecil ini bisa mengubah tablet atau smartphone Anda menjadi wireless monitor. Ini adalah HGbis Wireless HDMI Switch to Tablet Portable Monitor Extender. Oke, kita langsung buka. Jadi, kotaknya itu sangat kecil. Di dalam itu ada buku manual, buku garansi, dan USB Type-C, dan juga video HDMI transmitter-nya. Kemudian sambungkan ke port HDMI yang ingin kita gunakan. Jangan lupa sambungkan ke USB Type-C sebagai dayanya. Kemudian kita masuk ke RS Screen. RS Screen adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan wireless monitor-nya. Kemudian kita akan sambungkan ke bagian Wi-Fi dari HDMI tersebut. Nanti di sini kita akan mengasukkan password. Password-nya itu akan di buku manualnya. Nah, kemudian kita konekkan dan sudah selesai seperti ini. Jadi, setelah kita bisa sambungkan, kita bisa bermain game dengan kualitas HD ataupun kualitas yang diturunkan. Dan kalian bisa bermain di multiple display. Dan kalian juga bisa menyambungkan di berbagai device, contohnya seperti Nintendo, Steam Deck, PS5, Xbox, dan lain-lain.